Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 Sekarang Selamat pagi pemirsa pemerintah bakal menggelontorkan dana infrastruktur 422,7 triliun rupiah dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2024 Angka tersebut naik 5,8% dari anggaran infrastruktur pada tahun sebelumnya dan tercatat menjadi yang terbesar selama Jokowi berkuasa sejak tahun 2014 Banyak kalangan menilai kebijakan untuk menggenjot pembangunan infrastruktur ini sangat membantu masyarakat Namun publik mengetahui sebagian dari infrastruktur yang dibangun selama ini tidak bisa dimanfaatkan dengan optimal, bahkan cenderung terbengkalai Pemirsa inilah editorial Media Indonesia edisi Sabtu 26 Agustus 2023 dengan tema proyek infrastruktur harus terukur bersama saya Kevin Egan Anda bisa berpartisipasi dan berinteraksi dengan kami melalui telepon interaktif di nomor telepon 021-583-9900 dan pagi hari ini telah berada bersama saya dengan anggota Dewan Redaksi Media Group Manudung Setiani. Manudung, selamat pagi Manudung Pagi Egan. Apa kabar Manudung? Baik Manudung, sebelum kita bahas mengenai proyek infrastruktur harus terukur kita akan bahas dulu sejumlah topik-topik hangat yang dibicarakan di headline Harian Media Indonesia pada hari ini Proyek infrastruktur harus terukur kita mengakui bahwa memang banyak proyek-proyek pemerintah infrastruktur yang memang membantu masyarakat itu sudah pasti tapi kemudian kita perlu akui juga bahwa ada juga proyek infrastruktur yang dirasanya sampai saat ini kok belum maksimal ya? Betul, ada beberapa proyek yang memang belum maksimal itu sebabnya mungkin kita harus sampaikan bahwa ke depan ketika anggaran dibuat lagi proyek mau dilakukan mungkin lebih hati-hati, lebih terukur begitu ya disebutkan oleh editorial dan proyek manajemennya harus jelas perencanaannya bagaimana koordinasinya bagaimana segala sumber dayanya bagaimana seberapa besar manfaatnya supaya kemudian meniadakan proyek mangkrak atau yang tidak optimal ya, betul ada saja sebut saja ya ada proyek-proyek yang mungkin disebutkan belum berjalan dengan maksimal gitu seperti LRT Palembang lalu kemudian ada Bandara Jenderal Besar Sudirma di Perubalinga Bandara Ngeloram di Blora dan Wiria Dinata di Tasik Malaya dan juga ini mengingatkan saya mengenai proyek Bandara Kertajati Bandung yang di Kertajati di Majalega yang merupakan bandara terbesar kedua di Indonesia tapi sepi banget sepi banget kemudian dipakai akhirnya untuk haji yang pertama kemudian sudah itu berikut ada tol diharapkan kemudian bisa semakin rame gitu ya padahal juga kalau tidak salah ingat tahun 2024 itu ada beberapa lagi ada sekitar 10 bandara yang kemudian akan dibangun itu juga harus diperhatikan saya rasa ya apakah kemudian akan banyak juga dipakai digunakan oleh masyarakat atau seberapa perlu gitu kalau memang harus sangat diperlukan dan kemudian trip ke sana tidak terlalu banyak ya itu harus dipikirkan bagaimana caranya begitu membiayainya dan atau seberapa besar bandaranya gitu karena ada beberapa tempat yang juga memang sulit terjangkau dan harus dibuat bandara gitu kan salah satunya kalau kita bicara di Papua ya kan itu kan ada beberapa tempat memang bandara kecil-kecil yang seperti apa yang kita mau bangun begitu iya harus ada perencanaan yang matang kita akan ikuti dulu paket informasi berikut ini Mbak Dauduk bersenilah editorial media Indonesia proyek infrastruktur harus terukur proyek infrastruktur harus terukur di tahun terakhir masa pemerintahannya Presiden Joko Widodo ternyata tetap percaya diri dalam menggenjot pembangunan infrastruktur di negara ini tak tanggung-tanggung pemerintah bakal menggelontorkan dana infrastruktur 422,7 triliun rupiah dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN 2024 angka tersebut naik 5,8% dari anggaran infrastruktur tahun sebelumnya sebesar 399,6 triliun rupiah bahkan infrastruktur 2024 ini tercatat jadi yang terbesar selama Jokowi berkuasa sejak 2014 berdasarkan nota keuangan pemerintah berencana menghabiskan dana 213,7 triliun rupiah dari anggaran infrastruktur untuk belanja kementerian lembaga KL beberapa program yang bakal mendapatkan kucuran dana tersebut antara lain pembangunan jalan daerah pembangunan ibu kota negara atau IKN renovasi stadion serta sarana-prasarana pendidikan dan kesehatan selain itu pemerintah juga berencana mengalokasikan dana infrastruktur sebesar 93,9 triliun rupiah yang salah satunya diarahkan untuk penyertaan modal negara atau PMN kepada BUMN lembaga di sektor infrastruktur banyak kalangan termasuk para anggota DPR menilai kebijakan Jokowi Dodo untuk menggenjot pembangunan infrastruktur sangat membantu masyarakat bagi yang setuju dengan pendapat ini menyebut pembangunan infrastruktur dinilai berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi namun di sisi lain publik juga mengetahui sebagian dari infrastruktur yang dibangun selama pemerintahan Jokowi Dodo itu ternyata tidak bisa dimanfaatkan dengan optimal bahkan cenderung terbanggalai hal ini akibat kurangnya perencanaan yang matang dan terkesan kerasa grusuh konsekuensinya uang rakyat yang digunakan untuk proyek infrastruktur tersebut menjadi sia-sia padahal kondisi keuangan negara sejak beberapa tahun belakangan sedang tidak baik-baik saja sebut saja sejumlah prasarana publik yang dibangun pada pemerintahan Jokowi Dodo seperti Bandara Jenderal Besar Sudirman di Purbalingga Bandara Ngeloram di Blora dan Bandara Wiria Dinata di Tasik Malaya yang tidak optimal atau proyek Light Rail Transit atau LRT di Palembang yang pemanfaatannya tidak sebanding dengan biaya yang telah dikeluarkan pemerintah boleh saja berdali pembangunan infrastruktur tersebut dilakukan demi memacu pertumbuhan ekonomi namun harus diingat pembangunan infrastruktur tanpa perencanaan yang matang dan cermat dapat menjadi bumerang dan bencana ke depannya apalagi kalau pembiayaannya menggunakan utang Ironisnya pemerintah seringkali memberikan penugasan kepada BUMN untuk membangun infrastruktur yang tidak menguntungkan secara finansial tersebut Akibatnya kini sejumlah BUMN karya yang mendapat penugasan tersebut berada di ambang kebangkrutan Buntutnya pemerintah mencoba menggunakan dana APBN untuk menyelamatkan BUMN yang sakit itu Kita tentu tidak ingin lagi dana infrastruktur yang sedemikian besar yang bersumber dari APBN itu terbuang percuma Alih-alih bermanfaat pembangunan infrastruktur yang tidak terencana dengan baik ini pada akhirnya justru dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat proyek infrastruktur harus terukur agar tidak tersungkur Sampai kamu dapat tanda Anda bisa berinteraksi dengan kami melalui telepon interaktif di nomor telepon 021-583-99100 Kami akan kembali usai jenayah berikut ini Bersama untuk membahas tema editorial Medi Indonesia pada hari ini kita telah terhubung melalui sambungan telepon dengan Kepala Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI Pak Wilam Makaliwe Pak Wilam selamat pagi Selamat pagi Mas Egan Ya terima kasih atas waktunya Pak Wilam Pak Wilam menurut Anda naiknya anggaran infrastruktur kita di tahun depan sebesar 5,8% itu hingga mencapai 422,7 triliun ini apakah memiliki dasar yang kuat? Baik Jadi saya kira ini merupakan upaya ya upaya pada era APBN 2024 sebagai periode yang terakhir dari pemerintahan ini beberapa yang menjadi proyek-proyek strategis juga harus dapat dikerjakan dan diselesaikan jadi saya pikir masih cukup wajar untuk kenaikan pada belanja infrastruktur ini sehingga menjadi 422 triliun 422,7 triliun Baik Pak Wilam proyek-proyek strategis prioritas apa yang kemudian tahun depan itu harus segera diselesaikan begitu Pak tidak dengan anggaran sebanyak ini? Baik Jadi memang masakan itu dari sisi penerimaan dulu kalau kita lihat angkanya sebesar sekitar 3.300 triliun itu memang atau kalau dari sisi penerimaan berarti sekitar 2.700 triliun itu effort atau usaha dari masyarakat untuk membayar itu relatif mudah karena apalagi dengan teknologi ya Nah dari dana tersebut kemudian digunakan untuk membiaya atau membelanja negara tahun anggaran 2024 Jadi saya kira dari angka sekitar 3.300 triliun itu diperlukan beberapa hal yang prioritas ya termasuk juga infrastruktur Jadi saya pikir itu angka yang mungkin dapat diterima karena banyak ini negara kan banyak yang ingin dilakukan ya banyak yang menjauhkan dan akibatnya kita menjadi kesulitan mencari indikator tadi nah ini padahal ini harus harus dan harus ya ya baik kira-kira gitu Pak Ya Pak Wilam ada sejumlah proyek infrastruktur yang saat ini sudah dibangun tapi dirasa belum maksimal bahkan ada yang mengatakan mubazir begitu seperti kemudian proyek LRT Palembang lalu kemudian sejumlah bandara yang dinilai masih sepi dan belum mencapai full potensialnya begitu belum mencapai potensi terbesarnya menurut Anda apa yang hingga kemudian menyebabkan bahwa proyek-proyek infrastruktur ini tidak semua tentu saja tapi sejumlah proyek-proyek infrastruktur ini dirasa belum maksimal begitu belum sesuai dengan rencana awalnya begitu Pak Wilam ya jadi biasanya begitu kita ya kalau banyak uang atau lagi ada uang kemudian kita mendirikan pada saat uangnya lagi agak kesulitan maka kita menutup mungkin begitu yang juga terjadi pada dunia korporasi juga jadi tadi seperti yang masing-masing tadi sampaikan benar ya itu ada hal-hal yang kita mungkin evaluasi paham tahu memang secara implementasi kurang efisien lah bisa dibilang itu ya dalam arti untuk menanggapi sebenarnya kan kuncinya itu diakses aksesibilitas dari masyarakat atas jasa-jasa atau pelayanan yang diberikan ini jadi memang setelah dilihat implementasinya diperlukan efisiensi dan itu memang sebaiknya sekarang daripada semakin terlambat mungkin gitu dulu jadi menurut Pak Wilam lebih baik kita membangun aksesnya dulu begitu ketimbang infrastruktur utamanya begitu Pak Wilam baik jadi kunci semua pembangunan ini terkait infrastruktur memang kan sebetulnya akses ya nah akses ini kan tadi ada mobilitas dan konektivitas nah jadi ini yang tapi tidak hanya sekadar bangun misalnya bandara atau mungkin pasien kereta tapi itu mesti komplit memang sesuai dengan kebutuhan masyarakat tidak hanya maintenance tapi juga improving dari kebutuhan masyarakat sendiri dan itu yang mungkin memerlukan biaya yang terus jalan berjalan itu yang harus kita ukur sejauh ini kan indikator dari keseluruhan banyak banget ya yang perlu dilakukan itu pertumbuhan ekonomi pertumbuhan ekonomi itu bisa dibilang itu sangat agregat kita juga sebagai publik masyarakat orang sebut pertumbuhan ekonomi 5,1 dan 5,2 juga bedanya apa sama 5,3 ya jadi kita memerlukan memang tadi ya akses itu tadi sebagai contoh antara dua daerah yang berbeda kalau harganya timpang berarti ada masalah kalau memang memudahkan mobilitas itu akan membuat harga menuju kepada kesimpangan atau kesamaan nah indikator seperti ini yang kita perlukan buat masyarakat banyak yang dapat mudah kita lihat mungkin dalam hal antrean antrean pelayanan itu kita akan lihat langsung dengan kasamata mungkin antrean pelayanan di rumah sakit pembayaran mungkin dalam hal hunian rumah dan itu yang mungkin tidak banyak tidak usah terlalu banyak tapi menurut Anda sendiri pembangunan proyek infrastruktur yang dikritisi ini sudah melalui perencanaan yang matang atau tidak? saya kira secara proses pastinya ada sudi kerayakan atau pembahasan ya itu yang saya tidak tahu persis tetapi karena itu sudah berjalan dan sudah mencairkan dana maka tentunya ini sudah menjadi komitmen karena dana sudah tersalur ya baik di pusat maupun di daerah komitmen ini yang harus diselesaikan yang dirasakan oleh masyarakat banyak karena ini adalah uang yang dimiliki oleh masyarakat kepada negara melalui pemerintah effortnya artinya masyarakat cukup memang di rumah membayar atau mencatat sendiri dan kemudian membayarnya maka sudah semestinya merasakan implikasinya bagi masyarakat juga jadi saya rasa ini memang benar ini harus dipantau dengan ketat karena dananya besar tadi ya kalau memang 422 tapi belanja negara itu kan 3.300 triliun itu kalau korporasi dapat penerimaan 100 miliar aja itu udah besar sekali 1 triliun ya itu udah tengah mati ini dapatnya kan 422 triliun maka pengelolanya dilakukan dengan indikator yang memang clear ya sebagai contoh tadi mengenai ketimpangan harga pembedahan harga antara satu darah dengan darah lain Pak Wilam ini bagaimana kemudian cara kita bisa mengawasi bahwa 422,7 triliun ini betul-betul dibelanjakan dan digunakan manfaatnya sebaik-baiknya ya memang istilah tadi istilah ketat karena tadi uangnya itu besar uangnya itu besar dan begitu banyak karena ini yang kita perlu mantaukan kegiatan-kegiatannya mungkin banyak sekali jadi karena itu kita perlu cukup 5 aja dulu kita ingin tahu ya apa yang betul-betul kita bisa pantau bisa kita lihat apa sudah berhasil atau tidak tentunya pada pada tingkatan tertentu ada perwakilan masyarakat lewat DPR lewat lembaga-lembaga yang mewakili masyarakat untuk memantau ya secara detail tetapi kita memang memerlukan indikator yang tadi ya terukur ini tidak perlu banyak beberapa tapi kita bisa memantau secara tegas baik terakhir Pak Wilhelm Pak Wilhelm di tahun 2024 merupakan tahun politik ya apakah kemudian menurut Anda pemerintah bisa tetap fokus juga untuk kemudian membangun infrastruktur dengan anggaran yang lebih besar dibandingkan dengan tahun 2023 di tengah-tengah tahun politik iya betul sebenarnya memang kita sudah pengalaman pemilih itu sudah berapa kali semestinya ya jadi semestinya bisa kita pantau dan seperti pada periode yang terakhir periode yang terakhir juga apa namanya supaya tidak ada konflik antara pelaksanaan rutini atau kewajiban menjalankan fungsi APBN tadi dan pada pihak lain juga mungkin mengikuti proses pemilihan atau proses dipilih oleh masyarakat jadi saya kira muka-muka dengan pengalaman yang ada semestinya pembagian ini sudah lebih clear jadi rasanya ada pengalaman seperti itu tapi tidak menutup kemungkinan memang ada kesulitan untuk membaginya tadi ya antara kegiatan berkaitan dengan pemilu mesti mungkin harus kampanye atau mungkin kelihatan dengan kewajiban secara itu kan kita sudah tahu dengan cara memisahkan harus meninggalkan menanggalkan jabatan atau melepas jabatan sehingga bisa lebih konsentrasi karena ini memang istilahnya pertarungan tahun terakhir ya atau pertarungan terakhir untuk menjalankan proyek-proyek infrastruktur yang memang harus dirasakan manfaatnya sebesar-besar oleh masyarakat nah kalau boleh saya sebutkan juga memang infrastruktur tadi ya penting tetapi kita juga membutuhkan kebutuhan yang lain nih mungkin masalah energi masalah alternatif energi pangan kesehatan ya dan saya kira banyak dan saya kira memang kita butuh yang mudah untuk kita lihat mudah untuk kita nilai apakah berhasil atau tidak termasuk infrastruktur ini karena mungkin katakanlah semua daerah pengen berdara bandara bandara internasional sekarang kita mungkin sekitar ada 30 yang internasional ya kemudian mungkin Singapura saya rasa di bawah 10 ya sampai mungkin di bawah 5 tapi kita punya banyak semuanya ingin dan semuanya ingin mengembangkan masing-masing daerahnya tetapi setelah mungkin setelah dievaluasi kita memerlukan efisiensi oke baik itu harapan kita bersama terima kasih Pak Willem terima kasih banyak ya kepala lembaga manajemen fakultas ekonomi dan bisnis UI terima kasih telah di bersama kami melalui sambungan telpon Mbak Nunung sebelum kita jeda kita bahas sedikit tadi Pak Willem menekankan mengenai pentingnya efisiensi perhitungan yang matang betul-betul juga harus dijalankan kalau misalnya kita mau menggunakan anggaran sebanyak 422,7 triliun tapi kemudian juga Pak Willem tidak khawatir begitu ya di tahun 2024 ada tahun politik karena kita sudah punya pengalaman-pengalaman sebelumnya seharusnya kita bisa tetap berkonsentrasi kepada pembangun infrastruktur di tengah-tengah ada tahun politik dan satu hal yang mesti dicatat tadi ya karena ini tahun terakhir tadi dikatakan juga bahwa ya bisa jadi ini memang untuk menyelesaikan komitmen-komitmen gitu kan kita bisa mengerti gitu kan bahwa jangan sampai menyisakan pasti pemerintah yang sekarang tidak ingin menyisakan persoalan di kemudian hari gitu kan untuk pemerintah berikutnya dan mesti ada legasi bahwa ini sudah dilakukan dan sukses ini sudah dilakukan dan sukses ya kalau kita ingat infrastruktur ini tidak hanya soal jalan tidak hanya soal bandara tapi juga soal bendungan kemudian dicatat sebenarnya ada sarana-sarana kesehatan pendidikan itu juga satu hal yang harus menjadi perhatian dari angka yang demikian besar itu tadi oke baik kita akan nanti dengarkan bagaimana tanggapan dari pemirsa nanti melalui sambungan telpon pemerintah kemana-mana kami akan kembali media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper dengan sajian content berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja dimana saja caranya mudah download aplikasi media Indonesia di Android atau ketik link e-paper media Indonesia atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda daftarkan data diri serta pilih paket perlanganan e-paper media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper media Indonesia untuk informasi lebih lanjut hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial at media Indonesia media Indonesia referensi bangsa kembali bersama kami di editorial media Indonesia pembiasa kita akan mulai menyapa pelfon kita pada pagi hari ini yang pertama ada Pak John Veto dari Batam Kepri Pak John Veto selamat pagi selamat pagi Mas Kepin selamat pagi Mbak Nunung salam siap selalu silahkan Pak John ya proyek infaktur harus terukur ini ya yang ini kita ini proyek ini kencana ini sekarang diapa diberunturkan 422 kemas diandrili cuma agak riskan ini Mas Kepin kenapa kita bilang agak riskan saya takutnya nanti kalau tidak terukur muncul lagi hambalang-hambalang yang kita takutkan ini kan tahun politik dan Pak Jokowi kan plus minit dia terakhir nah ini bukan sedikit terukur atau efesensi kata yang Bapak apa tadi itu jadi efesensi tapi saya tidak yakin ada efesensi ini di tahun politik ini saya yakin betul kita kan ini contoh proyek kertapi Jakarta Balu itu sudah nampak nampak ini kan banyak juga terseratnya untuk IKN IKN tidak mungkin 2024 selesai sudah banyak mundur banyak apa-apa yang banyak di aku contoh persimian persimian tanggal sekian bulan sekian mundur-mundur lagi apalagi tol sumbar riau takut juga nanti kita akan dipertonton kali puing-puing apa beton-beton yang apa beton-beton yang terbengkalai gitu gagal jadinya uangnya kan banyak kalau tidak dimenit dengan yang betul tinggal yang bagus kalau cuma ego-ego apa aja apalagi nih tahun politik ini para menteri tidak efektif dia bekerja untuk bangsa ini karena kepentingan politiknya tinggi disitu jadi ini yang kita takutkan bukan sedikit dana yang menukur-menukur para 222 meskipun terlalu bukan sedikit jadi ya mudah-mudahan ya terukur itu di ujung-ujung Pak Jokowi ini jangan ada yang mangkrak yang ditinggalkan kan nama apa apa betul jangan ada ke hambalang-hambalang yang lain terima kasih banyak terima kasih Pak terima kasih Pak John Veto dari Batam platform berikutnya ada Pak Tasrik Usman dari Banjarmasin Kalsel Pak Tasrik Usman selamat pagi selamat pagi Pak Kevin selamat pagi Mbak Nunung pagi Pak silahkan Pak Tasrik ya ada kenaikan APBN di bidang infrastruktur yang 5% di 2024 atau sekitar 422 triliun ini menurut hewat saya adalah satu perencanaan yang terlalu fantastis tetapi tidak melihat hasil yang sudah dibangun selama ini terus terang mestinya proyek infrastruktur itu harusnya terukur Mbak Nunung kita melihat bahwa kinerja pemerintah sekarang terlalu banyak menghambur-hamburkan anggaran negara ke infrastruktur tapi infrastrukturnya itu tidak melalui perencanaan yang matang misalnya ada beberapa bandara seperti Kertajati kemudian yang di Madura itu sudah dibangun dengan anggaran yang sangat besar tetapi sekarang tidak beroperasi karena aksesnya ke sana yang kurang gitu loh kemudian yang kedua membangun sebuah negara itu harus seimbang antara infrastruktur dan non-infrastruktur misalnya bagaimana rakyat miskin bagaimana adik-adik kita di perkampungan yang menyeberang ke sekolah melalui tali menyeberang sungai itu tidak diperhatikan oleh pemerintah sehingga semestinya pemerintah itu mengadopsi cara pikir Pak Harto kemarin bahwa membangun itu adalah button up Pak Harto keliling melalui kelompon capir ditanya apa yang diperlukan rakyat di daerah itu itu yang dibangun kalau sekarang kan terbalik top down maunya pemerintah dengan daya pencitraan kepentingan politik akhirnya banyak proyek-proyek itu yang terbengkalai seperti IKN misalnya sudah mencari investor sampai sekarang pun investor pada mundur kenapa pada mundur karena kepemimpinan tinggal satu tahun gak ada berani yang mau investor di IKN karena pengusaha kan mau untung kalau dia tidak ada jaminan keamanan investasinya dan keuntungannya juga pasti pada mundur nah saran saya pemerintahan sekarang jangan terlalu maksakan kendak karena karena dengan waktu yang sisa ini ini nonsen itu bisa terwujud mungkin itu saja terima kasih baik terima kasih Pak Tasrik Usman dari Banjarmasin selanjutnya ada Pak Peter dari Palu Pak Peter selamat pagi selamat pagi saya perlu sampaikan ya selamat pagi untuk Ban Gunung yang satu jadi begini saya ini mulai terlibat dalam bidang infrastruktur sejak tahun 1975 dan sampai hari ini saya masih terlibat di lapangan jadi gini saya harus memberikan penilaian ya bahwa kebetulan memang bidang ilmu saya disitu saya harus memberikan penilaian bahwa infrastruktur Indonesia itu terlalu jomblang jauh ke bawah jauh di bawah memang kita sudah membangun sejak era Pak Harto tetapi masih banyak ketinggalan karena kita punya daerah luas sangking luasnya infrastruktur kami tidak berimbang jadi untuk membangun atau mengejar Indonesia mas dan juga bonus demografi itu infrastruktur sangat perlu dua penelepon yang sebelum saya itu menyatakan pendapat yang berbeda dengan saya proyek hambalang itu memang mangkrak tidak selesai tapi proyek yang dikerjakan oleh pemerintahan sekarang itu selesai kalaupun diperpanjang ada tambahan waktu yang istilahnya adendum itu tidak masalah kita kerja proyek itu memang sering terjadi begitu saya ini terlibat aktif di lapangan jadi saya bisa melihat kalau ada perpanjangan waktu itu belum merah karena banyak faktor-faktor X yang tak terduga itu di lapangan yang penting proyek itu selesai itu satu kedua apa yang dikatakan oleh penelpon yang kedua tadi bahwa seperti benda kerta jati itu tidak tidak ada tidak tidak berfungsi secara normal itu faktor regulasi karena kalau dia membangun katanya tidak ada jalan akses jalan akses nanti pemerintah daerah yang menyiapkan karena secara hirarki pemerintahan pusat kemudian pemerintah daerah pemerintah daerah juga harus aktif membuat jalan akses dan lain sebagainya kenapa tidak dibangun dikembangkan di hussein sastra negara karena itu namanya di segi transportasi ilmu transportasi itu mengurai kalau dibangun semua di hussein sastra negara itu nanti terjadi kemacetan kita mengurai kemacetan dengan membagi sistem kegiatan harus dipisah begitu loh ini teori transportasi saya sangat belajar itu soal hal-hal yang demikian dan mengajar jadi tidak salah dua penelepon itu kalau kita dilik secara mendalam harus dipisah sistem kegiatan itu agar tidak terjadi kemacetan kemudian nanti disiapkan jalan akses kalau tidak ada jalan akses itu nanti ada pembebasan lahan yang penting diganti untung dibuatlah jalan tetapi itu pembangunan secara secara berjenjang ada bagian pemerintahan pusat ada bagian pemerintah daerah begitu loh terima kasih selamat pagi baik selamat pagi terima kasih Pak Peter dari Palu sebelum kita jenuh Mbak Nunung penelpon kita pada pagi hari ini ada yang menasakan tidak ada yang menyatakan ketidakyakinannya begitu ya jangan-jangan 4227 triliun itu akan digelontorkan untuk hal-hal infrastruktur yang nanti akhirnya proyeknya tidak maksimal tidak hanya kemudian seperti bernasib sama seperti Bandar Kertajati tapi tadi Pak John Veto juga jangan-jangan bisa sampai mangkrak seperti hambalang begitu tapi kemudian ini dibilang kalau Pak Peter tidak yang penting kan proyeknya selesai bagaimana Pak Danung saya boleh bilang saya setuju proyeknya selesai dan kemudian lanjutannya adalah bermanfaat jadi proyeknya selesai tapi bagaimana kemudian proyek itu bermanfaat dan itu bisa dimulai menurut saya dari perencanaannya project managementnya harus benar dan koordinasi ke berbagai pihak juga benar tadi Pak Peter sampaikan dari pusat ke daerah satu adalah tanggung jawab pusat satu adalah tanggung jawab daerah kemudian kemudian kita harus bilang pemerintah pusat dan pemerintah daerah mesti bicara dong tidak mungkin tidak bicara akan lebih baik kalau dua-duanya duduk dulu dan menjelaskan ini akan dibangun seperti ini bagaimana daerah kemudian berperan bagaimana pemerintah pusat berperan saya tidak bermaksud menggurui tetapi semuanya bermula dari perencanaan yang baik jangan sampai kemudian betul bahwa selalu kemungkinan akan ada penambahan waktu kemungkinan akan ada pembengkakan tapi mungkin jangan bengkak-bengkak sekali karena kalau bengkak sekali itu juga harus dipertanyakan begitu kan jadi cost of run nya jadi gede gitu kan itu kan harus di harus dipikirkan juga dari awal bagaimana segala macam sisi untuk perencanaan untuk kemudian dijalankan proyek itu sekali lagi saya bilang bukan cuma bandara kita bicara proyek infrastruktur kita bicara bendungan itu juga infrastruktur kita bicara jalan kalau kita bicara kemarin itu yang banyak diperbincangkan soal kereta cepat dan soal LRT saya sebenarnya satu orang yang merasa bersyukur bersyukur diperpanjang untuk peresmiannya demi keselamatan dan demi kesiapan segala hal yang mendukung proyek itu dan bagaimana caranya supaya proyek itu bermanfaat buat masyarakat jangan mencelakai masyarakat itu saja karena memang proyek-proyek seperti LRT maupun kereta cepat itu kan sangat berhubungan dengan kenyamanan dan kebutuhan masyarakat pada saat ini apalagi kalau misalnya di Jakarta kan banyak macet jangan sampai kemudian proyek-proyek itu nanti tidak memberikan manfaat jangan kemudian tabu untuk mengevaluasi kalau memang terjadi sedikit masalah lebih baik dibereskan sebelumnya daripada dipaksa oke kita jeda dulu bisa jalan kemana-mana editorial Medi Indonesia akan kembali saya yang satu kembali bersama kami di editorial Medi Indonesia Mbak Nunung kita masih berbicara bagaimana kemudian kita bisa melakukan perencanaan yang matang begitu ya untuk sejumlah proyek infrastruktur di tahun 2024 banyak yang harus dikerjakan oleh pemerintah tapi kan kalau berbicara mengenai perencanaan matang ini juga harus diimbangi juga dan juga dilakukan dengan kajian yang mendalam ya nah ini apakah memang selama ini proyek-proyek kita itu sebetulnya sudah melakukan kajian yang mendalam atau belum nah ini semuanya pasti punya kajian seberapa mendalam kita saya sendiri tidak begitu tahu ya tapi saya yakin semuanya sudah dengan kajian jadi kalau kemudian ketahuan ada masalah berikutnya ya ya kemudian harus dievaluasi dan dibereskan gitu jadi dan berikutnya yang belum terjadi kajiannya harus lebih baik lagi gitu kan jangan jangan sampaikan kita tidak tidak bisa berharap selalu mentolerir pembengkakan salah satunya gitu jadi dana pertama kemudian bagaimana bagaimana untuk pembangunannya itu harus direncanakan baik kemanfaatannya gitu kan itu juga harus direncanakan dengan baik gitu kan costnya harus jelas gitu jadi jangan kemudian di akhir hari jadi membebani anggaran dan membebani masyarakat betul nah tahun depan itu kan di tahun 2024 kan target Presiden Joko Budodo kita harus bisa melakukan upacara kenegaran di IKN ya mbak ya proyek IKN ini memang menjadi salah satu program prioritas pemerintah yang kemudian pelang tidak di tahun 2024 sejumlah targetnya sudah harus tercapai dan 20 persennya kan menggunakan anggaran dari APBN nah kira-kira nanti di tahun 2024 apakah kemudian anggaran kita lebih banyak tersedot ke sana nah itu kan juga jadi persoalannya harus dilihat lagi dari item anggarannya sampai sekarang pun orang juga masih memperdebatkan ini IKN menggunakan kajian yang mendalam atau tidak sih perencanaannya sudah matang atau tidak sih kenapa kemudian seperti tadi penelpon kita juga bertanya-tanya ini kenapa kemudian investornya belum ada yang datang nah ini bagaimana mbak mengenai persoalan mengenai IKN apakah kemudian kita bisa percaya diri begitu pada tahun depan nanti proyek IKN yang menjadi salah satu proyek nasional begitu ya memindahkan Ibu Kota ini bisa berjalan sesuai rencana atau tidak ada satu hal ketika kemudian kita mengharapkan investasi dari luar begitu ya adalah kampanye begitu kan kampanye keluar itu menurut saya itu juga harus disampaikan ke masyarakat kita jadi membuat masyarakat yakin itu harus diberikan pemahaman bukan gitu tidak usah proyek infrastruktur gitu program apapun kalau kita mau supaya itu jalan kita harus meyakinkan semua pihak yang akan terlibat disitu dan akan memanfaatkan itu untuk yakin bahwa itu bisa bermanfaat gitu itu memang proyek tidak sekadar proyek gitu jadi artinya mesti dicari jalan untuk kemudian memberikan pemahaman dan itu saya rasa yang harus dilakukan oleh pemerintah kalau memang mau proyek ini jalan dan kemudian termasuk bagaimana membangun juga proyek pendukungnya gak mungkin ada satu proyek berdiri sendiri tanpa pendukung apapun langsung jalan dan kemudian berhasil jadi pendukungnya juga harus dibuat dan itu yang pertama sekali memang harus semua orang paham semua orang paham bahwa bagaimana memasukkan pemikiran bahwa paham bahwa ini perlu ini memang bermanfaat ini harus kita lakukan ada dasar-dasarnya ada rencana-rencana dan itu harus disampaikan ke semua orang saya rasa itu harus dilakukan nah ini koordinasi dengan pemerintah daerah juga seperti apa ya karena kan tidak hanya IKN tapi kemudian juga proyek-proyek infrastruktur kita yang lain kan juga membutuhkan peran serta dari pemerintah daerah nah misalnya proyek kertajati tadi dikritisi kenapa kemudian pemerintah daerahnya tidak membangun aksi jalan begitu ya sehingga ke sana supaya kemudian tidak hanya menunggu harus tol cisum dau yang menyambungkan ke sana tapi kemudian juga punya peranan aktif dari pemerintah daerah dan pemerintah daerah bukan sedang bermusuhan kan dan bukan dua entitas yang berdiri sendiri dan melakukan pekerjaannya masing-masing tanpa bekerja sama begitu kan tanpa saling koordinasi itu yang yang mesti dibuktikan dan apalagi kalau sudah satu tahun terakhir ya fokus mungkin harus dibuat begitu ya jangan sampai ada yang di belakang hari kemudian jadi tidak optimal atau lebih parahnya lagi kalau mangkrak gitu kan jangan sampai meninggalkan yang seperti itu saya rasa itu penting ini kan apalagi anggarannya kan 422,7 triliun angkanya naik 5,8% di tahun depan kan juga ada tahun politik takutnya pejabat-pejabat kita lebih fokus untuk ke politik ke politiknya itu yang menjadi kemudian ketidakyakinan kita dan kita harus bilang jangan sampai begitu ya pekerjaannya harus tetap jalan begitu ya kita kan memang juga ada pengalaman ya tadi Pak Willem juga mengatakan seharusnya kita punya pengalaman dalam menyelenggalkan pemilu sudah beberapa kali seharusnya pemerintah bisa tetap fokus begitu untuk bisa membangun program-program prioritas kita jangan lupa seperti kata Pak Tasrik Pak Tasrik tadi jangan hanya melihat pada kalau saya boleh bilang mega proyek jadi ada proyek-proyek yang memang mesti dikerjakan untuk kepentingan orang banyak dan mungkin tidak terlalu besar gitu dan itu juga harus dibantu untuk diselesaikan gitu kan oke baik Mbak Duno mungkin terakhir sebelum kita menutup mengenai editorial Medudisya ini apa yang kemudian penting untuk dicermati dalam membangun proyek infrastruktur hal-hal apa kemudian yang harus dilakukan pada saat ini supaya kemudian proyek-proyek seperti Kertajati proyek bandara-bandara yang lain ketika nanti sudah selesai dibangun bisa langsung memberikan manfaat kepada masyarakat saya boleh bilang begini ya Egan ya lebih baik kita ribut di awal dan merencanakan dengan cermat detil tapi kemudian jalannya akan lancar daripada kita bicara bahwa sekarang oke baik-baik-baik terus kemudian begitu jalan ada tersendat ada tersendat ada tersendat oh ini belum dibicarakan oh ini belum koordinasi daripada begitu lebih baik duduk dan kemudian bicara panjang lebar dan bicara buka-bukaan untuk mendapatkan rencana yang baik yang juga melihat mengevaluasi berbagai sisi sehingga ketika pelaksanaannya semuanya lancar termasuk tidak bisa tidak tiba-tiba bengkak luar biasa di jalan karena kita tidak melihat sisi yang lain jangan juga kemudian akhirnya pembangunan infrastrukturnya ini dikebut begitu ya jangan hanya target jangan hanya target saja tapi kemudian akhirnya pembangunan juga tidak maksimal dan itu nantinya hanya digunakan untuk tahun politik saja ya jadi betul memang harus terukur jadi supaya ketika jadi itu bermanfaat ya betul Mbak Dunung terima kasih telah di pada pagi hari ini selamat pagi Mbak Dunung terima kasih Egan pemirsa kita tentu tidak ingin lagi dana infrastruktur yang sedemikian besar yang bersumber dari APBN itu terbuang percuma alih-alih bermanfaat pembangunan infrastruktur yang tidak terencana dengan baik ini pada akhirnya justru dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat proyek infrastruktur harus terukur agar tidak tersungkur terima kasih Anda telah menyaksikan editorial media Indonesia selamat pagi terima kasih selamat menikmati